Berbahainya makna dari kalimat yang kamu ucapkan ini Hanya gara-gara kamu itu tidak setuju dengan mimpi Mord Qasim Sampai ke akhirat itu loh pengadilannya Karena kamu menyebut nama Allah Mendapatkan mujijat dari Allah Bismillah Jadi itu wajar ya Kalau misalkan saya selalu mengulang Yang ada di Quran Surah Al-Jara 49 ayat 6 itu Saya selalu mengulang ya Untuk menyampaikan kepada kalian semua gitu Yang belum mengetahui pipi ini Karena ya begini Saya sering mengucapkan aja Arti makna Quran Surah Al-Jara itu Untuk bertabayun setiap berita yang datang Meneliti setiap berita Yang telah datang pada kita itu Itu gak banyak orang yang seperti itu melakukannya Padahal itu perintah Allah di dalam Al-Quran Kita ini kan umat muslim Berpedapan kepada Al-Quran dan hadis Yang pertama itu Al-Quran Sudah jelas ketika ada perintah seperti itu Harusnya kita bertabayun Nah cuman memang ya karena kita tahu Banyak orang Islam yang memang dia sudah terbiasa Ketika menerima berita itu Dia tidak Apa ya Memeriksanya dulu Tidak mencari sumber kebenarannya Dia langsung menilai begitu aja Tanpa mencari tahu dulu gitu Jadi dia sudah menilai berita tersebut Dengan pengetahuan yang bisa jadi Dia gak tahu Tapi dia kayak so tahu gitu Nah contohnya seperti inilah Nah ketika Berita Mimpi Maud Qasim Sampai kepada kalian Yang menyebut nama Allah dan Nabi Muhammad SAW Nah itu kita harus berhati-hati Jangan langsung berargumen mudah begitu aja ya Menuduh sembarang Nah itu gak baik Apalagi sampai seperti ini juga Dia mengaku-ngaku dari Allah Mendapatkan mukjijat Nih Nauzubillahimin zalid Itu bahaya loh Bermain seperti itu Kalau misalkan kamu itu Nanti baru menyadari ya Betapa Apa ya Berbahainya Makna dari kalimat yang kamu ucapkan ini Hanya gara-gara kamu itu Tidak setuju dengan Mimpi Maud Qasim Ini itu Bisa Sampai ke akhirat itu loh Pengadilannya Karena kamu menyebut nama Allah Mendapatkan mukjijat dari Allah Nauzubillahimin zalid Nah Kembali lagi kepada Mimpi Maud Qasim Jika kamu belum tahu kabar mimpi ini Atau kamu tidak suka dengan mimpinya Cukup kamu itu Udah pergi tinggalkan berita ini Nah Jangan sampai mengatakan hal buruk Itu aja Karena Mimpi Maud Qasim ini Itu sudah dari 2014 Disebarkan Hingga sekarang Dan Muhammad Qasim itu Dia sudah Buat video yang Mengatakan bahwa Dia itu tidak berbohong Dan dia Mengucapkan Laknatullah Kazimin Itu bahwa Laknatullah kepada para pendustah Nah artinya Jika Muhammad Qasim berdustah Dia berbohong terhadap mimpinya Mengarang terhadap Mengarang mimpinya Nah Sudah tentu dia akan mendapatkan Ajab dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dari 2014 Hingga sekarang ini Tentu dia sudah mengalami ajab dari Allah Tidak mungkin sampai sekarang Dia itu bertahan Nah Ketika dia bisa bertahan hingga sekarang Itu artinya Menandakan bahwa mimpi dia itu benar Datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala Nah maka dari itu Coba pikirkanlah Kita memiliki Perdoman Al-Quran Kita kembalikan pada Al-Quran Di Quran itu ada Quran Surah Al-Hujarat 496 Dan di hadis itu Ada hadis Luwena saya 1108 Ada hadis Luwena musim 4206 Hadis-hadis tersebut Bisa kalian cek Yang saya sebutkan tadi Lalu setelah itu Setelah pertimbang Dari Al-Quran dan hadis Itu tidak cukup Teliti Baca mimpi Minta petunjuk Seperti itu Itu yang paling tepat Nah oke Jadi cukup Saya rasa untuk jawaban Komentar yang ini Yang cukup pedas ini Semoga kalian yang berikutnya Tidak seperti inilah komentarnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton